Hai hai hai, kaya ketemu lagi sama aku di programnya ada apa, apa aja ada, oke kali ini aku mau ngebahas terkait ini biasanya berhubungan sama orang-orang yang suka manis terus yang suka makanan manis atau merasa dirinya manis gak ding bercanda jadi hari ini aku mau ngebahas terkait diabetes melipus jadi ini sudah sering di ini ya sudah sering dengar penyakit-penyakit ini itu penyakit biasanya jangka panjang sih oke jadi diabetes melipus ini bukan merupakan penyakit tunggal artinya artinya gimana jadi diabetes melipus itu dia akan membawa penyakit lain atau komplikasi ketika sudah dalam tingkat parah atau akut atau kronis gitu ya nah di Indonesia sendiri WHO itu sudah memprediksi pada tahun 2030 pasien diabetes melipus itu berjumlah sekitar 21,3 juta sedangkan berdasarkan IDF atau International Diabetes Federation memprediksi kalau jumlah pasien diabetes itu akan mencapai sekitar 9,1 juta di tahun 2035 sebenarnya untuk penyakit diabetes melipus itu timbulnya itu bagaimana sih atau sebabnya apa sih gitu nah sebagian besar penyakit diabetes melipus ini timbul karena kelainan adanya resistensi insulin atau retensi insulin nah itu jika itu tidak dikolor dengan baik akan mengakibatkan terjadinya berbagai penyakit bawaan atau yang disebut tadi komplikasi biasanya kalau penyakit-penyakit komplikasi itu misalnya kayak penyakit kardiofaskuler kemudian penyakit jantung koroner atau penyakit pembuluh darah dan penyakit penyulit yang ada di mata ginjal dan syaraf satu karakteristik umum dari diabetes melipus yaitu hiperglykemia jadi hiperglykemia itu merupakan kadar gula dalam tubuh itu tinggi akibat kegagalan produksi insulin atau kerja insulinnya itu sendiri nah kondisi hiperglykemia ini memiliki hubungan dengan disfungsi organ atau kerusakan organ di dalam tubuh diantaranya seperti ginjal kemudian mata kemudian ada jantung dan pembuluh darah jadi ketika kondisi hiperglykemia ini sudah kronis itu akan mengakibatkan kerusakan organ-organ di dalam tubuh organ-organ lain bahkan banyak organ yang akan mengalami kerusakan ketika si hiperglykemia ini sudah dalam kondisi kronis atau sudah kondisinya sudah benar-benar parah gitu kemudian untuk jenis-jenis diabetes melitus itu ada apa aja nah ada beberapa jenis diabetes melitus diantaranya ada diabetes melitus tipe 1 kemudian ada diabetes melitus tipe 2 selanjutnya ada diabetes melitus namanya gestasional atau diabetes melitus kehamilan dan yang terakhir itu ada diabetes tipe lain juga nah tapi untuk yang biasanya dijumpai di masyarakat atau orang-orang sekeliling kita itu diabetes melitus tipe 2 jadi kali ini aku mau mengebahas yang berkaitan sama diabetes melitus tipe 2 nya oke faktor resikonya untuk faktor resiko penyakit diabetes ini itu biasanya akan berkaitan atau meningkatkan resiko penyakit ini dialami oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri beberapa kriteria gitu yang pertama itu usianya lebih dari 45 tahun ya mungkin kalau misalnya kita masih muda tapi kita kayak lah kan kita belum 45 tahun jadi ya nggak apa-apa kita minum manis tapi sebenarnya itu akibat dari pola hidup kita ketika muda jadi ibaratnya diabetes melitus itu jangka panjang akibat dari pola hidup kita yang tidak sehat di waktu muda seperti suka minum manis kemudian makan gorengan atau misalnya kayak makan manis atau minuman manis suka minuman yang bersoda merokok dan lainnya atau juga karena kita kurang melakukan aktivitas fisik ketika dalam kehidupan sehari-hari kita kita tidak melakukan aktivitas fisik jadi itu juga merupakan faktor resiko kita untuk mengalami yang namanya diabetes melitus kemudian yang kedua itu ada riwayat anggota keluarga yang menderita diabetes melitus nah sebenarnya ada nggak semuanya cuman ini ketika kita memiliki anggota keluarga atau riwayat anggota keluarga yang memiliki diabetes melitus itu memiliki kemungkinan atau faktor resiko untuk terkena diabetes melitus juga karena ya itu gen tadi mempengaruhi seseorang mengalami diabetes melitus kemudian adanya obesitas jadi itulah kenapa kita itu dituntut untuk selalu mengontrol berat badan kita dari dengan cara yang menjaga makanan kita kemudian aktivitas fisik kita terus memperhatikan apa saja yang kita makan sehari-hari itu supaya tidak mengakibatkan obesitas itu tadi karena obesitas kan berarti kelebihan berat badan nah ketika seseorang itu mengalami obesitas atau kelebihan berat badan itu juga akan mengalami faktor resiko untuk terkena diabetes melitus juga jadi memang obesitas ini memiliki dampak atau akibat yang akan berdampak buruk dalam untuk diri kita sendiri jadi menjaga itu tetap pantau berat badan kita supaya tetap dalam kondisi normal kemudian yang keempat itu riwayat toleransi gangguan glukosa jadi ketika sudah tes darah kemudian ternyata kadar glukosa kita itu tinggi atau pernah mengalami itu nah itu akan memiliki faktor resiko juga untuk terkena diabetes kadang kan orang mikir kan baru ini baru sekali gitu jadi belum di diagnosis kalau dia itu mengalami diabetes melitus tapi itu tidak menutup kemungkinan ketika dia tidak menjaga pola makan atau tidak mengontrol kadar gulanya itu juga ya otomatis dia akan mengalami diabetes juga kemudian yang kelima itu kondisi biokimia tubuh jadi beberapa ketentuan misalnya kayak kadar HDL itu ketika di bawah 35 mg per desiliter atau kadar triglycerida di atas 250 mg per desiliter itu juga memiliki faktor resiko untuk terkena diabetes melitus selanjutnya itu ada riwayat diabetes gastasional atau riwayat diabetes kehamilan tadi dan yang terakhir itu hipertensi nah makanya tadi dikatakan kalau diabetes melitus itu bukan merupakan penyakit tunggal nah itu beberapa komplikasi yang mungkin terjadi atau yang dialami oleh penderita diabetes melitus kemudian gimana sih caranya supaya kita bisa mencegah atau menunda-menunda perkembangan terjadinya penyakit komplikasi itu nah kalau misalnya dia sudah mengalami diabetes melitus itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan atau ketika kan kalau sekarang itu banyak anak-anak muda yang dia mengalami diabetes melitus itu sebabnya apa? ya itu tadi ya selain dari gen pola hidup itu juga mempengaruhi orang itu untuk terkena diabetes melitus seperti kebiasaan dia untuk makan manis kemudian merokok minuman yang beralkohol atau minuman yang bersoda nah minuman bersoda ini kan pernah dibahas sebelumnya juga ya kalau minuman bersoda ini mengandung kalori dan gula 10 kali lebih banyak dari minuman lainnya itulah bahayanya kenapa kita harus menghindari kalau bisa menghindari minuman bersoda tuh nah gimana sih cara mencegahnya itu tadi atau menundanya ya itu salah satunya penarapan gaya hidup sehat dalam kehidupan kita sehari-hari yang pertama menjaga pola makan untuk mengikuti kaedah gizi seimbang kemudian yang kedua itu juga melakukan latihan jasmani dengan teratur jadi itu tadi sebenarnya poin-poin utamanya ya kayak menjaga pola makan itu sebenarnya gak cuman gak cuman di dalam konteks diabetes melitus aja semua penyakit itu pada dasarnya diakibatkan karena pola hidup kita tadi jadi tetap selalu bisa menjaga keteraturan keteraturan makan, keteraturan aktivitas fisik kemudian memperhatikan asupan makan kita sehari-hari cara kita makan, jumlah yang dimakan itu juga sangat mempengaruhi gitu ya selanjutnya ini aku mau ngebahas itu diet untuk orang yang sudah menerita diabetes melitus ya ini sebenarnya secara umumnya aja ya yang gak yang secara mendalam karena kan setiap orang itu harus diketahui dulu apakah dari riwayat makannya bagaimana riwayat aktivitas fisiknya kemudian kondisi biokimia dalam tubuhnya itu juga mempengaruhi jadi setiap orang itu beda-beda itu kalau misalnya mau lebih dalam atau lebih mendetail itu bisa konsultasi ke ahlinya, ke ahli gizi atau ke dokter gitu ya nah ini beberapa diet, eh beberapa syarat diet yang bisa dilakukan untuk penderita diabetes melitus, tipe 2 syaratnya itu yang paling utama adalah 3J 3J itu apa? jadi 3J itu tepat jadwal, tepat jumlah, dan tepat jenis nah kalau jumlahnya itu disesuaikan dengan berat badan kita berat badan normal jadi jumlahnya tidak berlebihan dan tidak kekurangan gitu ya itu tadi prinsip gizi seimbang kemudian jenisnya itu biasanya ya yang paling utama disesuaikan sama prinsip gizi seimbang kalau misalnya nanti di belakang akan ada list apa aja sih makan-makannya yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk penderita diabetes melitus ya kemudian yang ketiga itu jadwal kalau jadwal ini biasanya penderita diabetes melitus itu harus memperhatikan jadwalnya juga jadi misalnya buat jadwal makannya itu 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan itu dengan porsi kecil tapi sering gitu tujuan diet diabetes melitus ini akan berhasil dengan cara mempertahankan kadar glukosa darah pasien diabetes melitus mendekati normal dengan menyeimbangkan asupan makan dengan insulin jadi obat penurun glukosa oral dan aktivitas fisik kemudian mempertahankan kadar lipid serum normal selanjutnya ada mempertahankan atau mencapai berat badan normal menghindari dan menangani komplikasi akut pasien seperti hipoglikemia meningkatkan derajat kesehatan secara menyeluruh melalui asupan gizi yang optimal nah jadi nanti akan ditulis disini daftar jenis makanan-makanan yang dia dianjurkan dan tidak dianjurkan gitu ya nanti disini ada beberapa jenis karbohidrat yang dianjurkan bagaimana kemudian jenis protein contohnya apa aja gitu nanti ditulis disini aja karena banyak gitu kalau disebutkan nanti malah bingung jadi mending ditulis nanti disini ditampilkan selanjutnya yang kedua itu memperhatikan latihan fisik jadi kalau untuk pasien DM itu dianjurkan untuk memeriksa atau melihat dulu kadar glukosa dalam tubuhnya kalau misalnya dia di bawah 100 atau dia di atas lebih dari 250 mg per desiliter itu lebih baik untuk menunda dulu untuk latihan fisik kalau misalnya dia di bawah 100 tadi dia harus mengonsumsi karbohidrat terlebih dahulu kemudian kalau dia di atas 250 itu harus menunda latihan jasmane karena membahayakan nah pada kondisi demetus meletus yang tidak terkendali biasanya olahraga itu dapat mempercepat peningkatan glukosa darah dan benda keton yang dapat berakibat fatal jadi latihan jasmane pada pasien DM itu dilakukan pada kadar darah glukosa darah tidak lebih dari 250 mg per desiliter kemudian untuk latihan jasmane itu dianjurkan berupa latihan jasmane yang bersifat aerobik dengan intensitas sedang seperti jalan cepat, kemudian bersepeda, jogging, berenang itu bisa dilakukan secara teratur sebanyak 3-5 kali dalam seminggu sekitar 30-45 menit dengan total 150 menit per minggu kemudian itu juga disesuaikan dengan umur dan status kesegaran jasmane dari masing-masing individu kemudian yang terakhir itu terapi obat jadi kalau misalnya orang yang sudah menderita diabetes menitus itu tidak hanya yang diperhatikan tidak hanya makanan dan aktivitas fisik saja tapi juga diberikan namanya obat, obat terapi nah terapi obat atau farmakologis ini dilakukan jika pengendalian penyakit diabetes menitus itu ditentukan belum tercapai ya dia sudah memperhatikan asupan makannya sudah melakukan aktivitas fisik tapi kadar glukosanya ini belum normal nah itu baru diberikan obat atau terapi obat untuk penurunan kadar glukosa dalam tubuh nah jadi itu tadi berapa poin yang harus diperhatikan untuk mereka-mereka atau ya kita sendiri sih kita juga harus memperhatikan ya meskipun kita belum terdiagnosis mengalami diabetes menitus itu kita kan lebih baik mencegah daripada mengobati lebih baik untuk menghindari makanan-makanan yang memiliki potensi untuk seseorang itu akan mengalami penyakit-penyakit jangka panjang ya mulai dari sekarang apalagi buat kalian yang masih muda harus memperhatikan harus memperhatikan pola hidup kalian terutama ya diri kalian sendiri gitu mungkin sekeliling kalian juga bisa diajak untuk selalu menjaga kesehatan untuk selalu memperhatikan makanan apa aja yang makanan-makanan apa aja yang yang harus dikonsumsi atau dihindari gitu ya penting juga diingat kalau pola-pola hidup yang tidak sehat kayak yang utamanya makan gorengan, makan minuman bersoda, minuman yang manis, yang asin dan yang paling penting itu juga merokok, merokok itu juga menjadi salah satu faktor resiko, faktor penyebab seseorang mengalami diabetes menitus jadi untuk pembahasan diabetes menitus itu cukup sampai disini dulu semisal mau ada yang ditanyakan bisa di drop di kolom komentar atau bisa langsung DM boleh ya nanti tercantum disini IG-nya itu sangat terbuka ya bagi yang pengen nanya-nanya oh iya kan karena ini sudah memasuki tahun baru 2024 kami tim dari Jateng kita mengucapkan selamat tahun baru 2024 semoga di tahun ini kita bisa menjadi lebih baik lagi kita bisa terutama dalam kesehatan ya karena kesehatan itu penting dan bahkan itu menjadi faktor utama gitu daripada uang ya memang uang-uang penting juga untuk menjaga kesehatan tapi tetap ketika kita nggak sehat kita nggak bisa cari uang jadi tetap hidup sehat, perhatikan semua pola-pola hidup kita supaya tetap dalam keadaan yang normal oke see you, ketemu lagi di video selanjutnya, bye sub indo by broth3rmax